Sebelum masuk tiktok vlog, gue mau ajak kalian nonton satu video. Let's go! Yuk kita lihat satu video dulu tentang covid-19. Nah, masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyaknya. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat. Kalau kita gak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Kita mesti tangkap. Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa... Apa akan kejadian kalau kita taat? Udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita gak bertindak, dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain yang juga sekarang kualahan ngadepin pandemi ini. Jadi dalam keadaan kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Jawaban singkatnya yang paling mudah adalah, jaga jarak sosial atau social distancing. Ya, karena data nunjukin, dengan ngelakuin jaga jarak dan diam di rumah, penularannya kita lihat bisa turun sangat drastis. Jadi, buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk ngebatasin aktivitas dan gak keluar rumah biar gak nularin orang lain. Tapi gak cuma buat kalian yang sakit. Kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di luar sekarang juga. Oke, mungkin itu semua kita udah tau. Tapi pertanyaannya, kenapa ini sebegitu pentingnya dan efektif? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah, bisa aja kita sebenarnya udah ketularan. Tapi, kita gak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Biar gampang kebayang, lihat ilustrasi ini. Bayangin, ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus corona ini, tiap kena orang baru, Cukup social distancing and stay at home. Mudah bukan? Dari suatu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka. Jadi, kemungkinannya ketularan lagi itu, sebenarnya kecil banget. Tapi, yang mesti kita waspadain, kalau kita gak ngebatasin aktivitas dan kontak fisik, dalam waktu cepet banget, bakalan ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya, kalau hampir semua orang memutuskan untuk ngelakuin social distancing dan ngebatasin aktivitas dengan diam di rumah aja, laju penularannya bisa jauh kita perlambat seperti yang terlihat sekarang. Tapi, iya, tadi semua itu cuma simulasi. Aslinya, virus corona bisa nyebabin jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh, malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan atau fasilitas karena jumlahnya terbatas. Dan iya, mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus satu ini emang sangat gampang menular. Tapi, walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena, kalau mau dibandingin, manusia pernah ngalamin wabah yang jauh lebih buruk. Dari flu babi di tahun 2009 sampai flu Spanyol di tahun 1918 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah. Tentu itu semua bisa kejadian karena keadaan dan teknologi yang masih belum mendukung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita milikin, kerjasama antara negara yang makin erat, serta dengan bantuan para pahlawan. Jika kalian ingin COVID-19 cepat hilang di Indonesia, cukup kalian stay at home and social distancing. Jadi, penyebaran COVID-19 tidak akan semakin meluas di Indonesia. Hai, selamat datang di tiktok vlog saya tentang Corona. Enjoy! Makan dulu, lanjut! Makan dulu, lanjut! Santai dong! Santai dong! Santai dong! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!